Baik, selamat pagi siswa-siswi SMP Santo Leo 3 Kali ini Pak Hayon akan membagikan video Cara Aktivasi dan Penggunaan AkunBelajar.id AkunBelajar.id ini disediakan oleh pemerintah Untuk memudahkan seluruh pelajar di Indonesia Dan juga Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan Untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar mereka Baik, kita langsung saja Pertama, buka Google dan login menggunakan username yang telah diberikan Untuk saat ini belum diberikan ke siswa-siswi Nanti diberikan oleh wali kelas masing-masing Yang pertama kita login Buka Google kemudian kita login Atau buka Gmail Kita login, nah disini Untuk bagian username ini Kita memasukkan username Bukan username yang disediakan oleh Google Tetapi yang disediakan oleh pemerintah Nah disini Pak Hayon akan menggunakan Username punya ketua OSIS kita Atas nama Anggi Nah ini username nya sudah ada Ini ya username nya ya Pak Hayon akan copy Copy ke sini Kemudian berikutnya atau tekan enter Nah disini akan memasukkan password Nah passwordnya password yang diberikan oleh pemerintah juga Nah ini passwordnya Ini ya Yang ini passwordnya Pak Hayon akan copy juga Nah copy nya sampai ke Tanda dolar Tanda dolar ini kalau di keyboard itu menggunakan Tombol shift dan 4 Tombol kombinasi shift dan 4 Angka 4 Ini Pak Hayon copy Ke sini Berikutnya Nah nanti muncul Seperti ini selamat datang di akun baru Anda Kemudian klik terima Nah dengan mengklik terima Akan muncul pemberitahuan untuk membuat Kata sandi baru Kata sandinya diganti Ini Pak Hayon ganti saja Nanti Pak Hayon informasikan ke Anggi ya secara pribadi Nah ini sudah Sudah aktif Sudah aktif Sudah aktif Akun Belajar ID Untuk username Usernya Anggi Nah Kemudian akun ini Akan kita gunakan untuk apa Berbeda dengan akun Google Yang lain Yang akunnya pakai Gmail.com Untuk akun Belajar.id ini Aksesnya berbeda Pertama Akun ini dapat digunakan untuk Mengakses Aplikasi Google Dan File-file lainnya dari Google Aplikasi lainnya dari Google Contoh Pak Hayon akan Buka salah satunya Nah ini Akun Belajar.id punya Anggi Terintegrasi dengan Desktop Atau dengan Google Maaf Ini ada Oke Nah ini Akunnya terintegrasi Dengan Google Akun Belajar.id Jadi nanti untuk Membuka semua Aplikasi Belajar.id Dapat Menggunakan Akun ini Nah Karena terintegrasi Dengan Google Jadi terbacanya Di Google itu Sebagai email yang baru Disini bisa dilihat Akunnya atas nama Anggi Nah ini Ini Bukan Gmail.com Tetapi Belajar.id Depannya Nama Anggi Usernamenya Akun Akunnya atas nama Anggi Dan Usernamenya Anggita Harianja 52 SMP Belajar.id Jadi bukan Gmail.com Namun Akun ini Bisa mengakses Semua aplikasi Pada Google Contoh disini Nah Ini Bisa diakses Semua Youtube juga Nah Semua aplikasi Google Bisa diakses Selain aplikasi Google Aplikasi apa saja Yang bisa diakses Dengan Akun Belajar.id Ini Kita lihat disini Nah Anak-anak Bisa buka Nanti Di www.belajar.id Yang ini Dan Kemudian Lihat Aplikasi Apa saja Yang Telah Tersedia Disitu Untuk Diakses Menggunakan Akun Belajar.id Ini Contoh Contoh Aplikasinya Dari Rumah Belajar Ada Zoom Juga Ada Kemudian Google Hangout Google Drive Juga Sudah Ada Genius Juga Ada Kita Kesini Ruang Guru Ruang Guru Ini Mungkin Bagi Guru Mungkin Bagi Siswa Juga Ada Pak Belum Pernah Coba Kemudian Di Sekolah Mu Nanti Kita Coba Salah Satunya Di Coba Oke Sekarang Kita Akan Coba Login Menggunakan Akun Belajar Di Aplikasi Atau Situs Rumah Belajar Ini Bisa Buka Dari www.belajar.id Kemudian Ke Halaman Bagian Bawah Ada Rumah Belajar Atau Bisa Juga Langsung Buka Di Google Nanti Diketik Rumah Belajar Kita Klik Rumah Belajar Nah Ini Tampilan Rumah Belajar Bagian Alamatnya Adalah Belajar.com Digbo .go .id Udah Resmi Punya Pemerintah Ya Nah Ini Banyak Sekali Fitur Fiturnya Yang Ada Di Rumah Belajar Ini Nah Kita Akan Langsung Login Menggunakan Username Nah Pada Halaman Login Nanti Kita Pilih Yang Bagian Bawah Sini Masuk Dengan Akun Google Belajar.id Atau Rumah Belajar Tidak Diisi Di Sini Tetapi Pilih Yang Bagian Bawah Nah Karena Akun Belajar.id Ini Terintegrasi Dengan Google Siswa Boleh Memilih Antara Masuk Dengan Akun Google Atau Masuk Dengan Akun Belajar.id Kita Akan Coba Menggunakan Masuk Dengan Akun Google Nah Ini Payon Akan Masuk In Username Punya Anggi Kita Lihat Anggi Payon Copy Lagi Disini Harus Ada Dot ID Kemudian Masuk Password Yang Tadi Sudah Dirubah Nah Ini Akun Anggi Sudah Aktif Di Website Sumber Belajar Sumber .belajar.com Dikbud .gu .id Nah Di Dalam Halaman Ini Banyak Sekali Video Tutorial Disini Banyak Sekali Video Tutorial Yang Di Upload Oleh Guru Ataupun Siswa Ini Ada Fiturnya Ada Kelas Digital Sumber Belajar Laborator Maya Bangsoal Dan Modul Digital Kita Akan Coba Buka Bangsoal Nah Disini Di Bangsoal Bagian Sekolah Meningah Pertama Coba Payon Buka Yang Kelas 9 Nah Ini Banyak Sekali Contoh Contoh Soal Yang Tersedia Disini Ini Kalian Dapat Melihat Ada Disini Semua Oke Oke Nah Ini Akun Anggi Masih Aktif Kemudian Ada Lagi Sumber Belajar Ini Sama Modul Digital Nah Ini Ada Macam Macam Buku Sudah Ada Disini Ya Ini Bisa Didownload Dalam Bentuk PDF Kemudian Ada Kelas Digital Nah Bisa Daftar Disini Untuk Sementara Pak Yang Tidak Login Dulu Untuk Menghemat Waktu Oke Baik Sampai Situ Saja Video Tutorialnya Cara Aktivasi Dan Menggunakan Penggunaan Akun Belajar Dot Ad Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Tidak 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 Tidak